Hujan ras yang mengguyur wilayah Jakarta di awal tahun 2023 membuat jalan kelapa hibrida, kelapa gading Jakarta Utara terendam banjir. Inginnya banjir hingga mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Banjir setinggi 50 cm ini terjadi hingga siang tadi membuat kendaraan roda 2 ataupun roda 4 harus ekstra hati-hati saat melintasi banjir. Kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok. Banjir terjadi sejak minggu pagi disebabkan oleh hujan ras di wilayah ini dan kalipun tak mampu menampung debit air hingga meluap ke jalan. Banjir juga merendam jalan gaya motor sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara pada minggu siang. Banjir setinggi 60-70 cm membuat jalan ditutup sementara. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mogok. Tugas dari Satpol PP dan di subkecamatan Tanjung Priok langsung mengarahkan sejumlah kendaraan untuk menghindari jalan tersebut. Banjir ini terjadi akibat luapan kali sunter pasca hujan ras di wilayah ini sejak semalam. Di Bekasi, Jawa Barat pasca hujan akses jalan di perumahan Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi tergenang. Beberapa kendaraan yang nekat menerobos genangan mengalami mati mesin dan harus didorong. Selain akibat intensitas curah hujan tinggi, buruknya drainase diduga menjadi penyebab banjir. Di Sampang, Jawa Timur, hujan ras sejak Sabtu kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Antara lain Jalan Pemuda Bahari, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Bahagia, Kota Sampang. Sungai Kemuning yang melintas di tengah Kota Sampang meluap dan mengalir ke dataran rendah yang ada di Kota Sampang. Akibatnya, ratusan rumah warga terendam banjir. Sementara itu, dua unit mobil yang hanya tersapu material longsor di Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan berhasil dipindahkan tim Sargabungan. Kedua mobil itu ditemukan dalam kondisi rusak parah setelah terseres jauh 1 km dari lokasi longsor. Sebelumnya, mobil-mobil ini terparkir di pekarangan rumah warga. Setelah diterjang longsor, mobil kemudian terjatuh ke sungai dan terbawa arus. Itu mobil milik masyarakat setempat. Ada mobil pick-up sama mobil box, itu milik korban. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, itu dua mobil. Memang sebelumnya simpang siur beritanya, yang kami dapat laporan dari masyarakat, ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan tiga. Tapi setelah kami temukan fakta, di bawah timbunan material itu maupun di sepanjang aliran sungai itu, kita tidak menemukan selain yang dua mobil itu. Hingga hari ke-6 pasca longsor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, empat korban yang dinyatakan hilang masih belum ditemukan. Pencarian oleh tim sargabungan dilakukan dengan menyisir aliran sungai di sekitar lokasi longsor. Bencana longsor yang menerjang desa Rompegading, Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros ini terjadi pada 27 Desember lalu. Selain menerjang empat rumah warga, material longsor juga sempat menutup akses jalan Poros Maros Bone.